Dubai Chamber atau Kamar Dagang dan Industri Dubai menargetkan nilai perdagangan antara Uni Emirat Arab dengan Indonesia terus bertumbuh dalam 5 tahun ke depan hingga mencapai 10 miliar dolar AS. Nilai tersebut seperti disampaikan CEO Kadin Dubai Muhammad Ali Rashad Lota dalam forum bisnis UAE RI di Jakarta pada 6 Mei diakini dapat dicapai dengan memanfaatkan perjanjian dagang IUAE SIPA yang berlaku sejak September 2023. Menurutnya perjanjian dagang tersebut mampu mengurangi hambatan dagang antara kedua negara. UAE pun membidik kerjasama di berbagai sektor usaha, utamanya agrikultur, konstruksi, otomotif, makanan dan minuman serta teknologi. SIPA lanjut lotah memainkan peran penting dalam menghapus hambatan dagang, di mana pada tahun lalu pertumbuhan perdagangan non-migas antara Dubai dengan Indonesia tumbuh 7,7 persen. Dan Dubai Chamber membawa para pengusahaannya untuk bisa berkolaborasi, berkooperasi dengan pengusaha Indonesia. Jadi seperti tadi ada sektor-sektornya industri kosmetik, kemudian ada manufaktur, ada juga aluminium dan ada beberapa produk lain. Helga mengatakan pengusaha Indonesia terbuka untuk bekerjasama dengan UAE. Pihaknya, kata dia, berharap kerjasama perdagangan dan investasi UAE di Indonesia dapat menjangkau sektor yang lebih luas. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Roy Rosa Bahtiar, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih.